Intro Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Kalau Anda mendengar kata karir Apa yang muncul di dalam benak Anda? Yang muncul adalah gambaran anak tangga Dan seseorang yang menaiki anak tangga itu dari bawah Hingga ia tiba di puncak karirnya Yaitu di bagian atas dari tangga itu sendiri Dan orang yang tiba pada puncak itu Dia akan mempunyai semacam kuasa Atau kekuatan untuk mengatur Atau mengendalikan orang-orang di bawahnya Kita bisa saja tergoda Untuk menerapkan konsep karir ini Kepada kehidupan Yesus Di awal karya Yesus Dia tidak terkenal Ketika dia dibaptis misalnya Yesus tidak terkenal pada waktu itu Lalu kita mengandaikan atau membayangkan Yesus sedang menapaki karir-karya pelayanannya Lalu kemudian Yohanes pembaptis memperkenalkan Yesus kepada publik Lalu seolah-olah Yesus mulai naik karirnya Dengan karya-karyanya di berbagai kota dan desa Dia pergi ke sana kemari Lalu karirnya seolah-olah naik Dia menjadi makin terkenal Makin terkenal Dan puncak dari kepopuleran Yesus adalah Ketika dia disambut di gerbang Yerusalem Sebagai raja Dalam bacaan Injil hari ini Dikatakan masa itu Orang-orang yang bilang saja fans dari Yesus ini Mereka mengeluh-eluhkan Yesus Mengeluh-eluhkan Artinya mereka memuja dia Sebagai tokoh yang mereka kagumi Mereka telah dani Mereka harapkan untuk menjadi pemimpin bagi mereka Lalu itu kayak seperti Orang yang sedang berada di puncak karir Dia dipuji di sana sini Jadi dalam situasi penyambutan Yesus di gerbang Yerusalem itu Kita bisa membayangkan bagaimana ledakan kegembiraan dari para murid Karena tentu mereka membayangkan bahwa mereka akan mendapatkan satu posisi penting Di samping Yesus Karena nanti Yesus misalnya menjadi pemimpin atau raja bahkan di sana Perdebatan mengenai itu sudah terjadi beberapa kali Sebelum peristiwa penyambutan di Yerusalem ini Para murid sudah berkali-kali bicara mengenai siapa yang paling besar di antara mereka Jadi bisa dibayangkan itu juga yang dibayangkan para murid pada waktu itu Seolah-olah hidup Yesus adalah sebuah karir untuk mencapai suatu puncak Yang dikagumi di dunia ini Dan itu persis yang tidak dimaksudkan oleh Yesus Yesus itu tidak menyangkal bahwa dia raja Di hadapan Pilatus waktu dia diadili Dia mengatakan ya aku memang raja Hanya Yesus bilang aku raja Tapi aku bukan raja dari dunia ini Kerajaanku bukan dari sini dia bilang Yesus memiliki kerajaan yang lain Sebuah kerajaan yang berbeda dengan yang dipikirkan oleh Pilatus Atau dipikirkan oleh dunia ini Ada satu simbol sederhana yang dipilih oleh Yesus Yesus untuk menunjukkan bahwa apa yang dia pikirkan dan dia hayati Sama sekali berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh para murid Dan juga oleh masa yang hadir di situ Simbol sederhana itu adalah kendaraan yang Yesus pilih untuk memasuki gerbang Yerusalem itu Coba perhatikan Yesus tidak memilih kuda Tapi dia memilih keledai Dan itu ada maksudnya Kuda digolongkan sebagai binatang yang bilang saja elit lah begitu Binatang yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang kaya Orang-orang yang berkuasa karena memang harganya mahal Dan kuda dengan keanggunannya Dengan pakaian perang pada waktu itu yang dikenakan padanya Menjadi simbol dari kekuatan, kekuasaan Dan Yesus tidak mau menggunakan lambang itu Dia memilih binatang yang lain Dan binatang itu adalah seekor keledai Keledai itu seringkali dianggap sebagai binatang yang lamban Yang bodoh dan juga digunakan hanya untuk mengangkut beban-beban Bukan seorang raja atau seorang jenderal di medan perang Dan itu yang dipilih Yesus Karena Yesus ingin menekankan mengenai kerendahan hati Kerendahan hati di tengah hirup pikuknya Pujian-pujian yang hendak mengangkat Yesus ke atas Yesus memilih untuk kebawah Dengan menjadikan keledai itu sebagai simbol dari kerendahan hati Yesus tentu menghargai sambutan masa kepada dia di gerbang Yerusalem Tapi Yesus itu tidak berpegang erat-erat pada kepopuleran yang dia rai Apa yang bisa kita ambil dari remungan kita pada hari ini Mengejar kesuksesan, keberhasilan Itu bukanlah sesuatu yang salah Tapi yang perlu kita ingat Ketika kita sudah sampai pada puncak pencapaian itu Janganlah pernah lupa untuk tetap rendah hati Mengapa? Karena Allah sendiri Bermain di frekuensi yang rendah Kalau Anda bermain di frekuensi yang tinggi Anda menjadi orang yang sombong Anda menjadi orang yang angku Anda tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan Karena Anda bermain di sini Tuhan bermain di sini Anda tidak akan pernah ketemu Kerendahan hati adalah kunci Agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah Karena Yesus sendiri telah menunjukkan keteladanan itu Dengan memilih seekor keledai Tapi juga kerendahan hati yang paling ekstrim adalah ketika dia Sebagai Allah rela Memikul salib ke gelgota menanggalkan kealahannya Dan menerima semua hinaan itu Dengan kerendahan hati Sebuah keteladanan yang sempurna Yang harusnya kita juga ikuti Tuhan memberkati Anda Selamat menerima kasih telah menerima kasih telah menerimu Yul Kerendahan hati yang menerimu Oh, Yesus Sacratissimum Oh, Yesus Sacratissimum